Partai Demokrat Provinsi Papua secara resmi telah membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk DPR RI, DPR Papua, dan DPRD Kabupaten Kota. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Papua, Karolus Boli, didampingi Jeffrey Kaunang, Mustakim, dan Yumin Wonda, usai mengikuti rapat pengurus harian terbatas yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Papua, Lukas NMB. Saya memutuskan beberapa hal, yang pertama adalah pembentukan panitia terapat kerja daerah Partai Demokrat Provinsi Papua, karena setelah pelantikan DPRD pada waktu yang lalu, kami belum melaksanakan rakyat rendah, sehingga tadi sudah dibutuhkan panitia dan dalam waktu dekat sudah bisa dilaksanakan terapat kerja daerah. Selanjutnya juga adalah pembentukan panitia Musewara Cabang serentak se-provinsi Papua, yang waktunya akan ditentukan kemudian, tetapi panitianya sudah dibentuk tadi oleh rapat pengurus harian terbatas. Yang ketiga adalah pembentukan panitia dan kerja diketuai oleh salah satu wakil ketua, yaitu Bapak Bepa Cikebalo, SEMISI. Kemudian Ketua Panitia Musewara Cabang serentak adalah Bapak Usman G. Panimbo, SEMISI. Yang berikut adalah, kami juga mulai hari ini sudah secara resmi, sesuai dengan edaran dari DPP, meminta untuk seluruh DPD Partai Demokrat se-Indonesia, mulai membuka pendapatan online sejak tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni yang akan datang. Tadi juga sudah dibentuk tim penjadikan calon Provinsi Papua, namanya tim penjadikan calon Provinsi Papua, dengan calon Demokra menuju Parlemen Provinsi Papua, yang diketuai oleh Pak Jebri Kaunan, SE.